Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahul khair, ahlan wasahlan semuanya Kaifahalukum, semoga anak-anak mis soleh-soleha semuanya sehat-sehat ya Hari ini mis ingin menjelaskan materi adab dan ahlak yaitu tentang adab terhadap kedua orang tua Disimak baik-baik ya anak-anak soleh-soleha Anak-anak soleh-soleha sebelum pembelajaran dimulai Marilah kita membaca doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahi Rabbah Wabilislamidina Wabimuhammadin Nabiya wa Rasulah Rabbi zidani ilma Warzukni fahma Anak-anak mis yang dirahmati Allah Sebagai seorang muslim tentu kita berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua Mematuhi dan berbuat baik terhadap keduanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Wawasainal insana biwalidayih Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnihu Yang artinya Dan kami perintahkan kepada manusia Agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah Dan menyapihnya dalam usia dua tahun Bersyukurlah kepada ku dan kepada kedua orang tuamu Hanya kepada ku kembalimu Surat Lukman ayat 14 Nah anak-anak mis berikut adalah Adab-adab terhadap kedua orang tua Yang merupakan wujud berbakti kepada kedua orang tua Disimak baik-baik ya Anak-anak mis oleh soleha Yang pertama adalah taat kepada keduanya Maksudnya adalah Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan keduanya itu Dalam hal ketaatan kepada Allah Dan tidak menyelisihi perintahnya Yang kedua adalah Menghormati dan mengagungkan keduanya Anak-anak mis siapa yang tahu Contoh dari menghormati dan mengagungkan keduanya Ayo siapa yang tahu Oke pintar Sekarang mis jelaskan ya Contoh dari menghormati dan mengagungkan keduanya itu Contohnya adalah Merendahkan diri kepada kedua orang tua Memuliakan keduanya Dengan perkataan maupun perbuatan yang baik Tidak membentaknya Tidak mengangkat suara atau berbicara yang lebih keras dari suara keduanya Dan tidak berjalan di depannya Anak-anak mis Mis sarankan ya Untuk kalian semua Agar kalian semua Selalu sopan dan patuh kepada kedua orang tua kalian Mis ingatkan kepada kalian semua Agar berbicara yang baik Lembut kepada ayah bunda Tidak membentak perkataan ayah bunda Kalau misalkan disuruh sama ayah bunda Tidak membentak ya Soleh-soleh Dan kalau misalkan Anak-anak mis sedang berjalan di depan Orang yang lebih tua Agar menundukan kepala Dan membungkukan badan Supaya lebih sopan Yang ketiga adalah Berbakti kepada keduanya Dengan segala bentuk kebaikan Yang bisa dilakukan semampu mungkin Sekarang mis tanya kepada anak-anak mis Soleh-soleh Contoh dari poin nomor tiga disini Siapa yang tahu? Iya betul sekali Contohnya Kalau misalkan ayah bunda sedang sakit Anak-anak soleh-soleh Jangan lupa untuk mendoakan Ayah bunda semoga Allah angkat penyakitnya Diberikan kesehatan Dan jangan lupa Kalau misalkan Ayah bunda Menyuruh untuk Membantu pekerjaan rumah Jangan lupa dibantu Ayah bundanya Yang keempat adalah Bersilaturahmi dengan mereka Yang telah terjalin hubungan Silaturahmi Dengan kedua orang tua Oke Anak-anak mis cukup sekian Pelajaran untuk hari ini Semoga bermanfaat Alhamdulillah Materi Pembelajaran Adab ahlak hari ini Sudah selesai Tentang Adab terhadap Kedua orang tua Mis Harap semuanya Dapat dimengerti Dan memahami Apa yang mis jelaskan Materi pada hari ini Hayabina Nahtatimulhamdallah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Semoga Anak-anak mis Soleh-solehah Allah berikan Kemudahan dalam belajar Allah berikan Kemudahan dalam Menghafal Al-Quran Tetap semangat Belajarnya Tetap semangat Menghafal Al-Quran Cukup sekian Dari mis Syukuran Kathir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih